Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tanturan, kembali lagi di channel saya, Tanturan Pekaran. Beberapa hari yang lalu saya sudah menekan panen ya, panen perdana yang sebelumnya dibabat habis oleh latbuah. Nah, kali ini saya akan panen kembali, tetapi panen penghabisan ya. Maksudnya adalah penghabisan buah-buah busuk yang ada pada tanaman cabai. Contohnya seperti ini sobat tanturan, ini buah busuk ini harus kita amankan ya sobat tanturan, kita buang saja. Ini harus kita ambil dan kita buang untuk meminimalkan serangan lalat buah kembali. Nah, ini pada cabai keriting ya, ini Alhamdulillah masih bagus ya sobat tanturan. Sekarang kita cek, kita lihat ini sepertinya tidak ada serangan lalat buah. Nah, ini kita ambil, kita masukkan. Kita coba cari yang lain ya sobat tanturan. Di bagian cabai rawit yang cukup tinggi ya. Sebenarnya ini mau saya bandingkan ya dengan cabai rawit yang mau saya panen, tetapi ternyata sudah dipanen duluan, jadi saya sekarang fokusnya akan cari cabai rawit yang sudah busuk. Nah, di sini ada sobat tanturan. Coba saya perlihatkan dulu, saya fokuskan kameranya. Nah, ini ya sobat tanturan. Ini harus kita ambil dan kita buang. Ciri-ciri yang diserang lalat buah itu seperti ini sobat tanturan. Ini akan busuk ya. Kalau kita tidak buang, nanti takutnya tanam cabainya tidak efektif ya. Produksinya malah ke bagian ini, padahal ini sudah tidak bisa maksimal kembali. Coba kita cari lagi. Ini ada lagi sobat tanturan. Ini saya cari sengaja pas siang hari ya. Karena ketika siang hari akan terlihat lebih jelas, lebih mencolok. Ini ada lagi sebelah sini. Lalu di sebelah sini, ini ada lagi. Ini ya sobat tanturan. Seperti ini kondisinya. Lalu ini ada, Nah, ini adalah serang lalat buah seperti ini. Tanaman atau buah cabainya ada bekas luka. Ini harus kita amankan juga ya sobat tanturan. Sebenarnya ini masih bisa, apa namanya? Masih bisa menjadi merah ya. Tetapi hasilnya tetap kurang maksimal. Coba kita cari lagi. Ini ada lagi sobat tanturan. Ambil kita identifikasi ya sobat tanturan. Coba ini saya cari di tempat yang agak erdup dulu. Siar kamera saya tidak terlalu panas ya. Nah, ini ada luka ya sobat tanturan. Kalau kita lihat, nah ini ya. Di sini ada luka seperti ini. Ini di dalamnya, itu ada larva dari lalat ya. Dan ini sudah tidak ada rasa panas atau pedas ya. Kalau orang menyebutnya ini seperti, apa namanya, kacang ya. Nah, ini pun di bawah ini banyak sekali ya. Ada beberapa yang rontok. Itu harus kita amankan semua, kita bersihkan. Kalau amannya, nanti kita masukkan ke dalam ember, tumpuk saja, biar diolah oleh magot BSF. Oke, sambil saya bersihkan dulu ya sobat tanturan. Nanti saya lanjutkan kembali. Kira-kira saya dapat seberapa. Oke, sobat tanturan. Ini yang terakhir ya. Saya ambil saja di sebelah sini. Ini ada dua ya. Ternyata lalat buah itu tetap menyerang di tempat yang rendah juga ya sobat tanturan. Jadi tidak melulu di tempat yang tinggi. Jadi, dimanapun bisa diserang, pasti akan... Eh, dimanapun ada ini buah cabai pasti tetap akan disengat ya. Ini saya ternyata masih melihat ada satu lagi di bagian sini sobat tanturan. Ini satu lagi. Oke. Ini Alhamdulillah masih segar ya sobat tanturan. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ya untuk skala rumahan Alhamdulillah masih bisa tercukupi. Nah, ini bekas saya pruning kemarin. Nanti hasil dari pruning ini akan saya buatkan video selanjutan saja. Karena saya buatkan sekarang takut durasinya terlalu panjang. Oke. Tidak usah lama-lama. Ini hasilnya. Saya dapatkan segini ya sobat tanturan. Ini sebenarnya lumayan ya. Kalau ini warnanya merah semua. Ini ada yang cabai keriting. Ini cabai rawit. Nah, ini kita analisis ya. Kenapa kok ini belum busuk? Sudah saya panen ya. Karena ini ada bekas sengatan ya. Wah, ini malah dua sengatan sobat tanturan. Dua sengatan ini nanti kelamaan akan membuat buah ini busuk ya. Atau cabai ini busuk. Jadinya daripada kita buang-buang nutrisi percuma di tanaman apa namanya buah cabai ya. Buah cabai yang nantinya akan busuk mendingan kita panen sesuai. Ciri-cirinya itu pasti ada tanda luka seperti ini ya sobat tanturan. Entah satu entah dua atau lebih itu tidak bisa dipredisi. Ciri kedua ketika tanaman ini disentuh dari tangkainya seperti ini itu bisa lepas sendiri. Berarti cabainya sudah tidak maksimal. Nah, dari itu kita panen saja kita musnahkan ya. Ini biasanya saya berikan pada ayam atau saya masukkan dalam ember tumpuk. Padahal ini kalau merah semua lumayan. Dan Alhamdulillah tadi saya masih dapat satu ya sobat tanturan. Dapat satu ini yang warnanya merah. Ini kalau tidak saya panen kasian pohon ya. Walaupun cuma satu tidak masalah ini cabai lalapan ya. Saya biarkan sampai merah ini kadang kalau sampai merah seperti ini nanti saya buat bibit kembali. Kalau tidak ya kita buat sambal. Nanti kita lihat saja. Oke, seperti itu sobat tanturan. Ini hasil panen ya. Dari panen alat buah ini harus kita musnahkan atau kita jauhkan dari pekarangan ya. Nah, kalau kita lihat sekarang musimnya sudah lewat ya. Musim dari lalat buah. Sebenarnya nanti panennya mulai melimpah dan bisa kita buat sambal. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau sobat tanturan yang punya solusi. Nah, kemarin ada yang komen ya. Dari mana itu bilang kasih larutan belirang lalu di spray ya. Itu juga bisa kita coba. Tetapi kalau di daerah saya sepertinya cari belirang itu agak sulit. Tapi ya nanti coba kita aplikasikan saja kira-kira hasilnya ke depan seperti apa. Oke, seperti itu sobat tanturan. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum. dan selamat menunggu untuk video saya selanjutnya. Saya hari salam tanturan tanturan syukur batani makmur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menunggu.